Tahun 2024, drone 2 jutaan bisa rekam video 4K sebagus ini Hai guys, dengan saya Ade Jadi kali ini kita mau nyobain sebuah drone yang menarik guys Karena dia ini ada GPS-nya Terus untuk perekaman videonya, dia bisa di resolusi 4K Dengan hasil yang stabil Tapi kalian tahu, untuk harganya ini cuma 2 jutaan Nah ini adalah SGRC-F5S Pro Plus Yang di dalam boxnya kita langsung dapat tas Jadi gampang kalau mau dibawa-bawa atau disimpan Yang di dalam tasnya ini ada unit drone-nya Terus ada baterai Ada remote control Ada cover pelindung lensa Sudah terpasang di drone-nya ya Ada USB charging cable Ada 8 propeller cadangan Ini baut sama obengnya juga ada Terus ada 2 kabel untuk koneksi ke HP Ini tipe micro USB dan lightning ya Kalau untuk yang USB-C sudah terpasang di remote-nya Dan tentunya ada buku panduan Nah SGRC-F5S Pro Plus ini merupakan drone yang di kelas harganya Fiturnya sudah lengkap Kameranya punya 2-axis gimbal Bisa rekam video 4K Dan tentunya ada GPS-nya Yang kalau untuk koneksinya ini menggunakan wifi ya 2,4 GHz dan 5 GHz Untuk jarak remote controlnya ini 3 km Tentunya di luar ruangan dan tidak terhalang Tergantung juga sama lingkungan dan juga perangkat seluler yang dipakai ya Nah untuk transmisi gambar digitalnya juga sekitar 3 km Ini sama aja ya di luar ruangan Tidak terhalang Tergantung sama kondisi dan perangkat seluler Nah drone ini untuk warnanya sendiri abu-abu silver gitu guys Yang mana punya desain compact dengan bodi dari bahan yang berasa solid dan tidak ringkih Di bagian depan ini ada 1 kamera Untuk di bagian bawah ada sensor optical flow Sementara di bagian sisi ini ada 1 slot micro SD Nah kalau untuk di bagian belakang ada 1 baterai Yang untuk baterainya sendiri punya kapasitas 2000 mAh Ini secara teknis bisa terbang sampai 30 menit Nah kalau untuk remote controlnya ini punya bentuk kotak dengan grip yang lumayan nyaman ketika dipegang Dan di bagian depan ini ada analog untuk kontrol Di bawahnya ada layar LCD dan juga beberapa tombol shortcut Untuk di bagian atasnya ada 2 kontrol putar ya Untuk mengatur angle kamera gimbalnya sama untuk zoomnya Terus ada holder smartphone dan 1 port USB-C untuk koneksi ke smartphone-nya Nah kalau di bagian bawah disini ada untuk nyimpen stick kontrolnya Sama ada port USB-C untuk ngisi daya remote-nya yang punya kapasitas baterai 800 mAh Untuk remote-nya ini cukup ya untuk dipakai 2-3 kali terbang Nah kalau untuk cara terbanginya Pertama kita download dulu aplikasi SJF Pro Ada di Play Store ataupun App Store Lanjut kita koneksikan remote ke HP-nya Ini aku pakai Android jadi aku pakai kabel USB Type-C-nya Jangan lupa juga untuk pasang microSD di drone-nya Untuk cara terbanginya disini kita nyalain dulu remote-nya Terus nyalain juga drone-nya ya Dan letakkan drone-nya di tempat yang datar Nanti kalau sudah terkoneksi di remote-nya itu akan ada tulisan GPS mode Jadi ada beberapa keterangan juga nih di layar remote-nya Seperti jarak, speed, kekuatan sinyal, sisa baterai drone, dan lainnya ya Terus di bagian layar smartphone-nya juga akan nampilin preview kamera dari drone-nya Nah untuk pertama terbang disini kita kalibrasi dulu guys Untuk kompas-nya dengan menekan joystick-nya ke arah seperti ini Nah nanti ikutin aja step-nya seperti yang tampil di layar smartphone ini Nah terus kalau sudah kita kalibrasi gyroscope-nya dengan cara menekan joystick-nya ke arah seperti ini Dan kalau buat nyalain motornya ini sama aja kayak drone lain ya Jadi kita tekan joystick-nya ke arah seperti ini Nah terus guys agar jarak terbangnya tuh maksimal Kita matiin mode beginner ya atau mode pemulanya Agar drone ini bisa terbang sejauh 3 km Nah untuk koneksinya ini menggunakan wifi 2.4 GHz dan 5 GHz Yang secara tampilan nih di smartphone-nya ini kita bisa dapat gambar yang jelas ya Untuk di sisi sebelah kiri disini ada untuk landing, take off, untuk RTH, ada smart mode juga sama location ya Kalau untuk di bawah disini ada info jarak terus ketinggian sama speed Nah untuk di sisi kanan untuk di bagian atas ada info baterai drone, remote, sinyal GPS Sama ada sisa kapasitas microSD Dan di bagian kanan ini untuk take photo atau juga record video Nah ini aku tes terbangnya di persawahan GESIA yang untuk jaraknya near real sih bisa 3 km Terus ada fitur RTH juga Jadi akan balik otomatis ke lokasi awal atau home pointnya Misalnya sampai kejadian loss koneksi So untuk keamanannya ini oke Nah kalau untuk performa terbangnya ini udah ngebut juga Dan kena angin pun gambarnya ini masih kelihatan stabil ya Aman banget Dimana untuk hasil rekamannya sendiri drone ini tuh punya 2 axis gimbal dengan fitur EIS Makanya saya cukup kaget juga drone 2 jutaan ini hasil videonya bisa smooth ya untuk pergerakannya Kalau jilo sih tetap ada ya apalagi pas banyak angin Tapi ini tuh minim banget guys untuk jilonya Kalau resolusi videonya ini bisa 4K 30 fps dan ini bisa zoom digital juga guys Ya untuk kualitas gambarnya ini ada hasil rekaman videonya tanpa di edit sama sekali ya Jadi buat warnanya terus detailnya ini saya akuin udah bagus banget Buat kelas drone seharga 2,5 jutaan I saw the city passing by my window Was in the crowd but I felt so alone Looked at my phone like every other second My future was blurry and numb A tunnel where there's no light Oh but then you came and sat right next to me Your eyes they glowed and filled me up We had never met before that time But I just knew that we'd end up You took it, you, you took it Took away my loneliness Oh I know it, I, I know it You're making me whole hearted Together, two together Together it's always better I don't want to be parted You're making me whole hearted You're making me, you're making me whole hearted We jumped off the subway leading nowhere Your warm hands rubbed off the cold around me I heard you say that everything is alright But how did you know how I felt You saw right through me that day I was lost in space But you pulled me down and wiped away Those cloudy thoughts I could see the sky When you were close to me I can't believe what you brought You took it, you, you took it Took away my loneliness Oh I know it, I, I know it You're making me whole hearted Together, two together Together it's always better I don't want to be parted You're making me whole hearted You're making me, you're making me whole hearted I will always remember it Nah lanjut drone ini tuh punya mode terbang pintar ya Jadi aku ada beberapa tes untuk GPS follow Jadi drone ini akan ngikutin remote Dan hasilnya ternyata lumayan responsif juga ngikutinya Terus ada mode farfly Jadi mode ini ya kayak ngebuat drone nya tuh ngejauh dari objek gitu Sama ini aku tes spiral fly ya Jadi dia terbang ke atas sambil muter gitu guys Dan kalau ini sky fly Jadi ya terbang ke atas aja Dan semua mode pintarnya ini berjalan dengan baik Nah untuk kesimpulannya Saya ini termasuk jarang ya Ngebahas sebuah drone Bahkan di tahun 2024 ini Ini adalah drone pertama yang saya cobain Dan ternyata seru juga guys Terus gak nyangka juga Ternyata sekarang Drone dengan harga 2 jutaan tuh Bisa dapet fitur selengkap ini Untuk hasil videonya juga tergolong bagus ya Di kelas harganya Bisa punya resolusi 4K Dengan hasil video yang stabil Kalau untuk jarak terbangnya sendiri Ini sampai 3 km Ya udah tergolong jauh guys Yang untuk waktu terbangnya sih aku tes sekitar 25 menit Cuman ya itu Untuk ngecas baterainya ini lama banget ya Sekitar 4 jam Ya tapi ini masih oke banget lah ya Cocok buat kalian yang pertama kali pengen nyobain terbangin drone Karena drone ini adalah salah satu pilihan terbaik di kelas harganya Untuk link pembelian bergaransinya nanti aku set di deskripsi video Oke jadi gitu dulu untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya